Halo guys, David disini, dan di video ini saya bakal nge-reak ke video yang udah agak lama ya. Trailer kocak GadgetIn, bikinan Ray buat trailer. Umurnya udah setahun lebih dari 16 Juni 2019. Sebenarnya video ini saya udah nonton 3-4 kali, udah tau lah kira-kira isinya gimana, tapi saya pasti tetep bakal enjoy sih. Plus kagum aja sama si Ray ini, karena researchnya lumayan dalem, editannya juga niat. Dulu saya pertama kali tau channel ini dari pas si Deddy Corbusier tuh nge-reak soal dia, dan saya langsung seneng nontonnya, karena saya juga dari dulu itu seneng sama channelnya Anus Trailer, channel yang jadi inspirasi si Ray ini. Oh iya, video ini juga sekaligus buat menuhin janji saya di video react yang meme kemarin, disana saya ada bilang kalau like-nya banyak, saya bakal bikin video soal react trailer ini. Taunya like-nya bisa sampe 200 ribu lebih, thank you banget. Di video react draw my life kemarin, saya juga ada cerita soal Tokopedia. Kali ini juga sama, bakal saya ceritain, tapi promonya beda. Lebih seru lagi kali ini. Kali ini di Tokopedia lagi ada waktu Indonesia belanja, yang ngasih kejar diskon semua di bawah 99 ribu. Bebas songkir buat semua belanjaan, dan cashback spesial buat semua jenis barang. Contohnya disini ada beberapa barang yang bisa didapetin di Tokopedia, kayak headset Logitech G733 ini, ada laptop, ada lampu, meja, semuanya. Karena di Tokopedia selalu ada, selalu bisa. Buat info detailnya bisa cek link di deskripsi aja. Sekarang kita mulai aja reactnya, videonya lumayan panjang, 11 menit, dan saya pasti stop-stop buat kasih komen. Ya karena ini video reaction, bukan nonton bareng. Kalau nonton bareng itu melanggar copyright banget, kayak nonton, mending langsung ke channel si Ray ini aja, kalau mau nonton doang. Kalau mau dengerin komen saya, nonton channel video ini buat nge-react. Ini udah dapet 1,6 juta view ya, banyak juga. Kadang kalau ngeliat kayak ginian, yang dibikinin trailernya itu kayak saya gitu ngeliat view-nya banyak, wah banyak juga ya, berarti lumayan banyak yang seneng nonton, ya di luar channel ini lah, banyak yang cari tau juga. Ego-nya agak naik gitu. Jadi disini ya, ini editannya bagus banget. Walaupun saya gak tau ini. Ya selalu saya ini, pertama kali video ini muncul, pas dulu lagi banyak banget drama, entah dramanya apa udah lupa, karena drama Youtube itu gampang dilupain. Dari sebuah kelompok Youtuber yang gak pernah ngelakuin drama sampai sekarang. Peter, jangan. Mereka bilang kalau kamu ngeliat video itu, kamu mati. Oh, itu banyak baloney. Entah kenapa ya, Ray ini referensinya banyak banget memesnya, contohnya kayak ini ada Family Guy ya, atau apa gitu. Ini kartun ini dia bisa dapet satu momen itu yang kayak cocok banget buat gambarin yang sesuai sama trailer nih. Jadi dia bisa dapet sumber mimnya itu, dari mana saya kurang tau juga ada perpustakaan Mimka atau apa, yang pasti cocok-cocok sih. Yang waktu itu saya paling inget tuh trailer yang azab itu lucu banget. Ini apaan? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Oh. Ya, gue ngomongin bener apa adanya. Karena selama lebih dari 5 tahun di Youtube, Youtuber teknologi masih adem-anyem aja sampai sekarang. Ini momen yang lagi... Video yang lagi banyak katanya muncul di beranda ya, itu kalau misalnya muncul di beranda bisa komen aja. Ini pas dulu saya lagi gabut banget sama channelnya NerdReview, kebetulan dulu satu kampus jadi ada kontak-kontakan, dan kami bikin parodi. Xiaomi Fanboy VS Samsung Fanboy. Ini kalau nggak ada direkomendin di Youtube mungkin tenggelam ya, tapi dulu itu ya fun banget bikinnya. Cuma yang dikomendin itu penampilan saya yang dulu ya kayak gini. Kaosnya kayak gini. Pokoknya kayak ginilah, ngerti lah. Nah ini mah alasan spektrum, jangan menghibur diri lah. Ya paling drama hape Xiaomi aja sih, hehe. Dan dari sebuah... Hape Xiaomi memang dramanya paling banyak, nggak salah. Pokoknya di ngebahas hape lain pun entah kenapa Xiaomi muncul terus gitu. Apalagi dulu pas Xiaomi baru awal keluar, kayaknya keras banget. Jadi saya bikin suasananya lebih santai aja, bikin parodi, dan taunya dia bisa ketemu aja. Youtube Channel, yang sangat membuktikan menjadi Youtuber bisa jadi obat penambah berat badan. Jadi Youtuber, ini justru entah kenapa dia bisa dapet juga, ini sebenarnya video ini bukan yang sebelah kanannya bukan di channel GadgetIn, tapi di channel pribadi buat waktu itu lagi doyan sama review film, dan dia bisa dapet, berarti lumayan niat lah nyarinya, walaupun nggak susah-susah banget dapetnya. Jadi Youtuber, apakah subur ya tergantung channelnya sih, kalau tambah stress karena nggak ada yang nonton juga tambah pusing. Soalnya saya 3-4 tahun Youtube ya gini-gini aja sih penampilannya. Dan ya, seperti inilah tampak anak kos-kosan sejati. Kos-kosan sejati. Halo guys, David di sini, dan i- Inilah trailer kocak GJTM. Baru mulai lho. Kalau misalnya... Yang gua diem mungkin skip atau enggak ya? Harusnya nggak usah skip aja ya pentingnya. Jalan aja ya, yaudah. Menjadi seorang Youtuber, atau anak-anak di sekalian dulu yang justru punya cita-cita jadi seorang Youtuber? Well, kalau yang mereka pengen jadi Youtuber kayak David Gadgeteen, dukung cita-citanya 100%! Karena kerjaan mana lagi yang bisa dapet aksens tapi bermanfaat bagi sejuta umat geja? Ya nggak terlalu bermanfaat buat tambah informasi juga sih. Kalau di channel ini kita santai aja lah kayak video ini. Ini juga santai juga. Minimally, manfaatnya lebih ke hiburan kan? Sekali-sekali lah kemarin. Ekspresinya entah dia nyarinya seberapa lama ini. Tapi kalau yang mereka pengen jadi Youtuber kayak Erick Olim, hancurkanlah cita-cita hingga binasa, hingga penuh bawa orang yang ke peskiatan, atau agen MIP biar dihapus ingetannya. Karena itu akan menjadi pekerjaan terhina yang akan dia dapatkan di masa depan nanti. Sebenarnya saya nggak tahu Erick Olim itu ngapain dan kenapa dibenci cuma ya nggak pernah nonton. Tahunya dulu pernah drama sama siapa? Arab ya? Ya itu saking gedenya drama. Dulu itu memang setahun lalu itu zaman-zamannya drama. Jadi yang gini-ginian naik semua. Cuma sekarang drama agak jarang sih. Drama apa ya paling? Nggak ada sih. Paling lebih ke artis masuk Youtube. Cuma ya udah. Bagus-bagus aja. Udah lewat. Ya nggak ada lagi. Nah karena saya nggak nonton ini, jadi nggak nonton Erick Olim, jadi saya kurang nangkep. Kenapa ya sampai kayak gini? Kalian pasti sudah tahu channel Gadget-in. Salah satu channel review teknologi terbesar di Indonesia. Berfokus untuk mereview gadget yang sering kalian gunakan. Ini sebel banget rasanya dari tadi diselipin muka-muka zaman dulu set-set-set gitu. Hari-hari seperti handphone, smartwatch, Oh Sandra Dewi, hingga mic yang sangat meme-able. Oh iya ini sering banget. Coba kita hidupin. Ya ini salah satu momennya. Yang selalu berulang mau di... Oh nanti kena copy red kok. Kelamanan. Skip, skip, skip. Skip. Bisa tiba-tiba hilang. Ya gue duang aja. Kalau... Kenatan tuh tipe banget kan. Oh ini... Iya. Nah ini maksud gue sidap ya. Tiba-tiba hilang. Ya memang dari dulu kerjaan gue gitu ya Bal. Kadang ya balik aja. Orang lagi mau ngumpul makan, gue balik. Kalau lagi ada ngumpul apa. Saya ini tipe yang... Kupu-kupu kalau di kuliah. Kuliah pulang, kuliah pulang. Kalau kura-kura kan kuliah rapat-kuliah rapat ya. Bersama channelnya, David mereview gadget tanpa bertele-tele dan to the point untuk bisa dinikmati dengan mudah bagi para penontonnya. Bahkan deskripsi videonya juga to the point dan sangat tidak bertele-tele. Hah... Ini video zaman gabut banget sih. Kayak nggak ada video... Nggak ada ide ini. Gini aja kali ya. Agak plot twist sih. Ujung-ujungnya harus beli lewat online juga. Saya jadi nggak enak sendiri. Gapapalah ya lumayan telat. Ini semua deskripsinya nyambung ya? Hehehe. Nggak tau ya. Halo guys. Dan mukanya. Itu salah satu momen yang... Pas temen saya nonton semuanya... Ya ketawa lah. Katanya itu salah satu momen yang paling dapet. Dan ngomong-ngomong soal deskripsi tadi, memang malu saya mikir deskripsi... Kayak nggak penting gitu mau tulis panjang-panjang. Yang penting videonya udah oke deskripsi... Ya udahlah. Mukanya David juga nggak bertele-tele dalam mengekspresikan kesannya terhadap suatu geja. Gua jadi penasaran gimana ceritanya kalau David berubah menjadi seorang yang frontal ya? Pagi ku cerahku, matahari bersihkan... Jadi toxic. Hai guys, David disini dan ini adalah video buat lu semua... Hai guys, David disini dan ini adalah... Nggak cocok. Yang nyari HP tapi duit pas-pasan. Yang belum punya Samsung Galaxy tapi duit pas beli Xiaomi. Ya beli aja nih anjir, nggak usah gaya-gayaan di Samsung Galaxy. Oh... Itu nggak ngegas itu. Hahaha... Dengan deskripsi video yang memancing keributan bagi para brand-brand HP. Dan jumlah subscriber yang sudah mencapai lebih dari 2,3 juta penonton. David Gadgetin bisa memberikan alasan-alasan terbaik buat lu yang pengen beli HP. Ini tunggu ini maksudnya... Oh... Daripada lagi drama YouTube baru-baru ini... Hahaha... Gila! Beneran diselipin mulu. Dengan prinsip pepatah di internet yaitu... You see it, you like it, you want it. But sadly, you know you can buy it. Ya itu tim CLBK banget cuma bisa pengen, cuma bisa lihat, tapi beli kagak. Ya tapi cuma kadang ya saya ngerti sih orang yang seneng nonton... channel teknologi kan... Saya dulu juga sering nonton channel teknologi ya seneng aja liat barang-barang bagus, liat pembahasannya. Ya siapa tahu suatu saat bisa beli dan kadang memang lagi butuh banget. Itu nontonnya lebih semangat lagi. Cuma dulu saya nonton ngerakit PC aja udah seneng banget sejam saya pantengin. Terus review VGA aja saya pantengin walaupun pakainya laptop apa atau... Pakainya masih BB. Seneng-seneng aja nih. Tapi di sini dan ini adalah... Anda pasti udah tau ini ya pak? Aaaaah! 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 Kayak gini-gini kok. Untuk YouTube Indonesia tahun 2019 mulai terbukti. David sedang makan mie. Oh. Insan Raditya ya bisa ya? Itu kan gini-gini kok. Tidak gini. Tidak gini. Tidak gini-gini. Tidak gini. gas atau apa sekarang udah podcast, sekarang Kapten Vincent nggak nonton lagi sih. Dulu sih pas dia sering terbang dari Jakarta Padang, gua seneng nonton. Cuma sejak ngeprank gitu, itu entah prank atau bukan kurang lagi. Oh ini, ini video pas ngebahas alat gadget yang bikin sehat. Makanya makan ini. Pikiran gitu. Saat netizen itu lagi sibuk, nge-unsubscribe beberapa channel Youtube. David lagi main HP. Waduh seikong ini, semuanya ini dari sabang sampai merah oke. Trackingnya bagus sih, editannya kayak beneran di HP gitu. Lalu saat temen-temennya lagi sibuk lojok tentang hal-hal receh, David nggak ngerti. Jadi lipetnya sebenernya nggak lipet yang patah gitu. Oh bukan lipetnya nggak patah, tapi... Ada, ada ceruknya gitu. Cet gitu tuh. Kayak kerana. Oho... Sampai sekarang saya nggak ngerti maksudnya. Saat itu Indonesia lagi panas-panas ya soal drama, David pake masker. Kayak sekarang dong. Ini... Alat kesehatan juga ya. David sang gadgetin merupakan representasi yang sangat cocok bagi para kelompok Youtuber teknologi Indonesia. Yang paling adem dibandingin kelompok-kelompok Youtuber yang lainnya. Kelompok Youtube makan juga lumayan adem sih. Sering collab malah. Ya dulu sering collab juga sih. Ya sama-sama adem lah banyak lah yang adem. Kalau gadget... Antara fansnya yang... Kalau gadget itu fansnya yang lebih semangat buat saling ngeramein. Kalau makan justru pas saya lagi nonton. Ya damai banget kayak saling rekomenin enak-enak. Kalau otomotif juga kayaknya... Otomotif? Otomotif nggak tau ya? Entah fanboy atau nggak. Staring. Regi Miao Au kalau jadi reviewer HP. Ya banyak yang bilang mirip sih. Youtube kepo versi efek 4 jurusan DKV. Sesepunya Youtuber Indonesia. Wih tangan-lang. Youtuber yang punya pacar baru. Inazumaya. Bentar. Regi Miao Au kalau jadi reviewer HP. Ini kan video tahun lalu. Youtube kepo versi efek 4 jurusan DKV. Nah. Sesepunya Youtuber Indonesia. Youtuber. Ini Eric Kulim dibilang Youtuber yang punya pacar baru. Si Jessica jangan-jangan. Itu kan drama Youtube juga kan? Oh setahun berarti. Yang punya pacar baru. Inazumaya live on the real life. Deskrip. Sekarang udah baru lagi. Dan judulnya Kaisang. Bang review si anak Stena. Wih bang review. Andy Garcia. Malphim. Estek. Minum kopi tau. Your gadget. Om Om Sultan yang pacar lo suka. Om Om Sultan. Sultan banget sih. Om DR ini gila. HPnya ajaib ajaib semua. Kayak baru keluar seminggu lalu tiba-tiba ada unbox. Dari mana gitu. Kayak orang di Cina sana aja mungkin belum ada. Dia udah punya loh. Wow. Master Hung Cumnang. Hung Cumnang nggak tau sih. Irwan. Entah ini dari referensinya apa. Gaptek tapi nggak Gaptek. Waw. Tadi itu bentar. Kemarin nonton terus. Pas dia ke enter komputer siap. Gaptek. Ya bilangnya Gaptek. Padahal nggak Gaptek. Bener juga. Sama channelnya. Potong rambut. Dan Irwan yang lagi buat konten Omed TV. Ini lumayan. Trailer kocak GJDF. Ya thank you, thank you Ray. Udah dibikinin trailernya. Tapi baru sekarang bisa nge-react. Ya channelnya udah maju banget juga. Oke guys itu aja mungkin. Panjang aja sisanya. Udah ngeliat video juga like, komen, dan share. Oh ini baca-bacain. Komen buat dibacain pake suaranya ala Anas trailer gila. Wuh. Keren sih ini. Video-video barunya juga ada Oda Ding dan lain-lain. Mampir aja ke channelnya. Buat Among Us ada belum ya? Harusnya dia sekarang lagi bikin Among Us sih. Ada Among Us. Wah. Wah ada nih. Beneran ada 4 jam lalu loh. Jadi ya tonton aja karena Among Us dan lain-lain lagi high banget. Volgas aja ada. Jadi gitu aja dulu. Reaksi saya buat trailer kocaknya GadgetIn dari channel Ray Buat Trailer. Link ke channel dia saya taruh di bawah sama videonya kalau pengen nonton lagi. Ya gitu aja sih. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Dulu gua kepikiran juga bikin channel kayak gini. Cuma nggak bisa sepinter ini bikinnya. Anas trailer keren.